Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasanti Adriani. Di sini akan menyampaikan mata kuliah komunikasi keperawatan untuk Prodi D3 Keperawatan dengan materi konsep dasar komunikasi. Komunikasi menurut Stuart adalah pertukaran simbol pesan-pesan yang sama dan informasi proses pertukaran antara individu melalui sistem simbol-simbol yang sama, seni untuk mengekspresikan gagasan dan ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi. Komunikasi dalam bidang perawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif adalah Clarity, Accurity, Contact, Law, dan Culture. Komunikasi adalah seni penyampaian informasi, peran, atau masas, ide, sikap, atau gagasan dari komunikator untuk merubah serta permohonan yang digendaki oleh komunikator. Unsur-unsur komunikasi ada lima, yaitu komunikan, komunikator, pesan itu sendiri, media, dan feedback. Komunikator atau pengirim pesan adalah manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Komunikator dapat dilihat dari jumlahnya terdiri satu orang, dua orang atau lebih, dan masa. Komunikan atau penerima pesan adalah manusia yang berakal budi kepada siapa pesan komunikator ditujukan. Peran antara komunikator dan komunikan bersifat dinamis dan saling bergantian. Pesan bersifat abstrak, pesan dapat bersifat konkret, maka dapat berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Pesan bersifat verbal diantaranya oral dan written. Bersifat non-verbal diantaranya gestural communication atau menggunakan sandi-sandi atau bidang kerahasiaan. Pengertian dan jenis komunikasi menurut Potter dan Perry, komunikasi terjadi pada tiga tingkatan, yaitu interpersonal, intrapersonal, dan publik. Komunikasi interpersonal adalah interaksi yang terjadi antara sedikit dua orang atau dalam kelompok kecil, terutama dalam keperawatan. Komunikasi intrapersonal yang sehat memungkinkan penyelesaian masalah, berbagai ide, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan personal. Menurut Porter dan Perry, Swanberg, Silatky, dan Tappen, ada tiga jenis komunikasi, yaitu verbal tertulis, non-verbal yang dimanifestasikan secara terapetik. Komunikasi verbal biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Kata-kata adalah alat atau simbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide atau perasaan, membangkitkan respon emasional, atau menguraikan objek, observasi, dan ingatan. Keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu memungkinkan tiap individu untuk berespon secara langsung. Komunikasi verbal yang efektif, yang pertama jelas dan ringkas. Komunikasi yang efektif harus sederhana, pendek, dan langsung. Penerima pesan perlu mengetahui apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa, dan di mana. Ringkas dengan menggunakan kata-kata yang mengekspresikan ide secara sederhana. Contohnya, katakan pada saya di mana rasa nyeri Anda lebih baik daripada saya ingin Anda menguraikan kepada saya bagian yang Anda rasakan tidak enak. Dua, pembenderharaan kata. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengiriman pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Ucapkan pesan dengan istilah yang dapat dimengerti oleh klien. Daripada mengatakan duduk, sementara saya akan mengauskultasi paru-paru Anda, akan lebih baik jika dikatakan, duduklah, sementara saya mendengarkan paru-paru Anda. Tiga, arti denotatif dan konotatif. Arti denotatif memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Sedangkan arti konotatif merupakan pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Empat, selaan dan kesempatan berbicara. Kecepatan dan tanpa bicara yang tepat turut menentukan keberhasilan komunikasi verbal. Perawat sebaiknya tidak berbicara dengan cepat sehingga kata-kata tidak jelas. Waktu dan relevansi. Waktu yang tepat sangat penting untuk menangkap pesan. Bila klien sedang menangis kesakitan, tidak waktunya untuk menjelaskan resiko operasi. Berikan sedikit waktu kepada pasien, supaya pasien bisa mengerti apa yang sedang dirasakan. Kemudian, setelah situasi kondusif, perawat bisa menginformasikan apa yang harus dimengerti oleh pasien. Humor menurut Dugan mengatakan bahwa tertawa membantu mengurangi ketegangan dan rasa sakit yang disebabkan oleh stres, dan meningkatkan keberhasilan perawat dalam memberikan dukungan emosional terhadap pasien. Komunikasi non-verbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Merupakan cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Perawat perlu menyadari pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan klien, mulai dari saat pengajian sampai evaluasi asuhan keperawatan. Karena isyarat non-verbal menambahkan arti terhadap pesan verbal. Perawat yang mendeteksi suatu kondisi dan menentukan kebutuhan asuhan keperawatan. Komunikasi non-verbal teramati pada metakomunikasi, yaitu suatu komentar terhadap isi pembicaraan dan sifat hubungan antara yang berbicara. Yaitu pesan di dalam pesan yang menyampaikan sikap dan perasaan pengirim terhadap pendengar. Contohnya tersenyum ketika sedang marah. Penampilan personal, seseorang merupakan salah satu hal pertama yang diperhatikan selama komunikasi interpersonal. Kesan pertama timbul dalam 20 detik sampai 4 menit pertama. 84% dari kesan terhadap seseorang berdasarkan penampilannya. Intonasi atau nada suara. Emosi seseorang dapat secara langsung memparuhi nada intonasi suara. Ekspresi wajah. Hasil suatu penelitian menunjukkan 6 keadaan emosi utama yang tampak melalui ekspresi wajah. Seperti tergejut, takut, marah, jijik, bahagia, dan sedih. Sikap tubuh dan langkah menggambarkan sikap, emosi, konsep diri, dan keadaan fisik. Menurut Bradley, Andenberg, Wilson, dan Knales, sentuhan merupakan banyak bermanfaat ketika membantu klien. Tetapi perlu diperhatikan apakah penggunaan sentuhan dapat dimengerti dan diterima oleh klien. Sehingga harus dilakukan dengan kepekaan dan hati-hati. Peralat juga perlu memberikan kesempatan kepada klien apabila klien atau pasien tidak ingin dilakukan kontak fisik atau sentuhan. Saluran komunikasi dan media komunikasi. Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Bisa berupa oral, surat, SMS, telepon, atau email, TV, komputer, kode morse, dan lain-lain. Terdapat dua cara, yaitu non-mediated communication atau face-to-face atau secara langsung. Yang kedua, dengan media. Efek komunikasi. Yang pertama, kognitif. Seseorang menjadi tahu sesuatu. Kedua, efektif. Sikap seseorang terbentuk. Konetif. Tingkah laku. Hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu. Umpan balik, yaitu dapat dimaknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Rangkuman proses komunikasi. Siapa yang melakukan komunikasi, yaitu komunikator. Komunikator mengatakan apa, yaitu pesan. Saluran mana yang digunakan oleh komunikator bisa media dan non-media. Kepada siapa, penerima pesan, yaitu komunikan. Bagaimana hasilnya, umpan balik atau feedback. Bagian tahapan komunikasi. Di sini, tahapan komunikasi bisa dilalui dengan komunikator atau penyampaian pesan yang bisa memberikan pesan melalui media maupun tanpa melalui media. Pesan diberikan kepada komunikan atau penerima. Setelah itu, penerima memberikan umpan balik atau feedback kepada komunikator. Komunikasi dilakukan secara dinamis melalui komunikator dan komunikan ataupun sebaliknya. Faktor yang memakari komunikasi, yaitu latar belakang budaya, ikatan dengan kelompok atau grup, harapan, pendidikan, dan situasi. Faktor situasi ini adalah faktor ekologis, yaitu iklim atau kondisi alam, faktor rancangan dan arsitektural, penantangan ruangan, faktor temporal, misalnya keadaan emosi, suasana perilaku, misal cara berpakaian dan cara bicara. Teknologi, faktor sosial, mencakup sistem peran, struktur sosial, dan karakteristik sosial individu. Lingkungan psikososial, yaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya, timuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Faktor teknis, kurangnya penguasaan teknis komunikasi, mencakup unsur-unsur yang ada dalam komunikator, dikala mengurutkan pesan menjadi lambang-lambang kejelian dalam memilih saluran metode penyampaian pesan. Faktor perilaku, yaitu perilaku komunikan yang bersifat, pandangan yang bersifat a priori, prasangka yang didasarkan atas emosi, suasana yang otoriter, ketidaklampuan untuk berubah walaupun salah, sifat yang egocentris. Keterbatasan waktu, yaitu sering karena keterbatasan waktu orang tidak bisa berkomunikasi atau berkomunikasi secara tergesa-gesa. Adanya evaluasi terlalu dini, seringkali orang sudah mempunyai pasangka atau sudah menarik suatu kesimpulan sebelum menerima keseluruhan informasi atau pesan. Keadaan si komunikator, keadaan fisik dan perasaan komunikator sangat berpengaruh terhadap berhasil atau gagalnya komunikasi. Misalnya, komunikator sedang mempunyai masalah pribadi hingga pikirannya kacau. Hal ini akan mengembatkan pesan yang disampaikannya juga kacau, tidak sistematis hingga membingungkan pendengar atau sasaran. Komunikator sedang sakit juga mempengaruhi komunikasi atau kalau komunikator mempunyai cacat seperti suara sungau, gagap, dan lain-lain. Melembabkan pesan yang disampaikan tidak jelas tertangkap oleh sasaran atau komunikan. Gangguan bahasa Komponen semantik, gangguan semantik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Rintangan fisik disebabkan karena kondisi geografis misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan semacamnya. Rintangan kerangka berfisik. Bentuk komunikasi, ada masa, interpersonal, intrapersonal, dan kelompok. Komunikasi masa, penyampaian pesan dari seseorang kepada sekelompok besar orang, biasanya sebagian besar masyarakat, misalnya pidato, kampanye, atau hobbah. Komunikasi intrapersonal, komunikasi yang terjadi dalam diri individu, berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berfikir sebelum mengambil keputusan. Komunikasi ini akan membantu seseorang atau individu agar tetap sadar akan kejadian di sekitarnya. Yang ketiga, komunikasi intrapersonal, komunikasi antara dua orang dan terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Dapat berlangsung dengan berhadapan muka atau melalui media komunikasi, antara lain dengan menggunakan pesawat telepon atau radio komunikasi. Bersifat dua arah, komunikator dan komunikan saling bertukar fungsi. Disebut efektif bila akhirnya menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok termasuk salah satu bentuk komunikasi interpersonal. Menyangkut komunikasi seseorang dengan beberapa orang lainnya, yang disebut kelompok kecil adalah kelompok. Kelompok yang terdiri dari 3 sampai 10 orang, antara perawan dengan kelompok lansia. Contohnya seperti itu. Terima kasih untuk mata kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.